Hingga bulan Agustus ini, realisasi anggaran atau dana yang sudah terserap baru dikisaran 500 miliar lebih atau 52 persen. Anggaran ini digudangkan untuk kegiatan pembangunan dan program kerja pemerintah pada seluruh SKPD, termasuk untuk mendanai belanja pegawai. Padahal idealnya serapan anggaran sudah mencapai 60 persen dari total APBD. Namun meski baru 52 persen, penyerapan anggaran ini sudah termasuk baik. Pasalnya penyerapan APBD Batanghari setiap akhir tahun tidak pernah mencapai angka 100 persen, hanya di angka 96 persen. Kabah Keuangan Setda Batanghari Azan menyebut, belum maksimalnya penyerapan anggaran sudah dibahas bersama dengan bagian pembangunan Setda Batanghari. Melalui rapat itu diketahui ternyata para rekanan yang sudah menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan di lapangan, banyak yang tidak mengajukan pencairan uang muka. Saat ini kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai APBD tahun 2016, mayoritas sedang dalam pengerjaan di lapangan. Rata-rata progres pekerjaan yang telah tanda tangan kontrak sudah berada di angka 60 persen. Heri Raden, Jambi TV